Hai pertama aku dan Mas Arman ini kenal aku udah share di nexos ya kenal berapa di bulan apa tahun berapa perkenalan ya perkenalan aja perkenalan dengan ABC cuman memang kenapa aku harus ingat karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei menikahnya menikah secara keluarga aja kemarin kita memang menikah nggak rame-rame kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi memang aku minta seperti itu aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama betapa ribetnya pernikahan pabrik figur jadi aku bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai enggak kayak gitu cuman perkenalan kami memang singkat ya kita deketnya juga singkat banget gitu deket cuman berapa lama kemudian muncul untuk menikah jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang pabrik figur itu ribet gitu makanya ya udah sebelum kita kita tuh kayak sering menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana kita akan staycation dimana aku tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia orang kiranya teraku kumpul kebo gitu loh jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana karena mau nggak mau kan aku ini kan pabrik figur yang mungkin ada sebagian orang yang tahu walaupun memang banyak juga mungkin orang nggak tahu apalagi dengan tanggapan dari aku pribadi jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang kalau nama baik keluarga kita gitu jadi baik buruk pendapat orang keurusan masing-masing aku nggak mau juga membeberkan ini itu dia ini itu dan aku ini itu enggak karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga sebenarnya gini kasihan juga suami aku suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang jadi aku memang bilang sama dia yaudahlah awalnya kita maunya diam-diam aja udah kita nggak usah nggak usah terlalu repot dengan pendapat orang ya itu resiko kamu menikah sama publik ibu cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem mau diomongin ABC lebih milih diem tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari dua orang anak yang sudah tumbuh dewasa yang sudah main medsos yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga sikisnya dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar untuk saya sama perempuan yang inisial S itu saya sudah sepakat untuk berpisah dan berserai di hadapan keluarga saya sendiri otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk berserai dengan dia maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan dela pusbika saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri saya juga kemarin diskusi sama keluarga diskusi juga sama istri saya kayak gimana saya harus menanggapi ini intinya saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menjudutkan dia atau menjelaskan dia karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya terus saya juga gak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita nama baik keluarga kita berdua terus kita juga punya anak juga mental masa depan jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah terpisah sepakat bercerai kemudian kami berani untuk speak up maksudnya menyatakan bahwa kami sudah mereka membagikan berita bahagia berarti sudah ada keputusan kredit pengadilan sendiri atau tidak? kalau untuk itu saya gak bisa bicara karena yang tahu hanya saya keluarga dan dela jadi kami hadir berdua disini gini aku mau memisahkan aku tahu aku public figure aku punya dua nama dela puspita dan nisi sari henny puspita aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa dela puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang tapi tolong biarkan sosok yang bernama nisi sari henny puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik happy dan tidak happy nya nisi sari henny puspita aku punya hak juga aku hari ini menghargai teman-teman bukan berarti segala macam istilahnya daleman aku teman-teman boleh tahu halayak masyarakat boleh tahu gak boleh kayak gitu tolong tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku dela puspita dan nisi sari henny puspita walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda jadi dari dari yang dia bicara di instagramnya dia sama masuk di kota itu malemnya malemnya itu kami diskusi keluarga dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini seperti ini seperti ini dan saya sudah minta keluarga juga sudah minta ini yang terakhir biarkan kami menjalankan kehidupan kami kebahagiaan kami yang sudah ya sudah saya tetap ayah dari anak-anak saya saya sudah sepangat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya di dunia entertainment juga gitu tanpa otomatis kan kayak semacam mbak dela juga kan entertainment takut gak sih kayak semacam jadi sasaran selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri aku disini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang karena buat aku perebut itu berarti aku merebut menguasai untuk menjadi hak aku pribadi aku tidak aku sendiri aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan itu jadi mohon maaf aku harus menegaskan hal ini aku tidak mau menyakiti siapapun aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku itu gak akan ada manfaatnya buat aku karena sekarang aku disini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya aku berani speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi tapi untuk kepentingan anak-anak kami pergi yang tidak benar adalah bahwa saya beliau bukan saat mereka berbadi saat dia wawancara kan dia bilang bahwa wanita benar inisial S ini adalah istri sah dari Mas Ahman itu yang tidak benar yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya satu kali tapi dengan term and condition dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka itu aja dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen Nuri ini perhatian sebenarnya enggak enggak kayak gitu ibu kandung tetap ibu kandung saya ibu sambung tetap ibu sambung demikian juga dengan Mas Ahman tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya paling enggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami gitu aja jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang gak benar yang mana secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena biarkan itu menjadi rahasia kamu masa sih kita mau tidur sekalasnya karena harus tahu kita gak pengen aja saya bercerainya atau dianya pokoknya kita aja ya aku pokoknya gini ini intinya aku meng-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk enggak aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku lagi pergi dengan suami yang tadi kira kumpul kebu mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda tadi kiranya gua cekin sama berondong ya yuk mari ya ketawa lagi ntar gua kumpul-kumpulin di berondong-berondong kita kenal tanggal 29 Januari kalau masalah deketnya secara spesifik aku gak bisa mengingat dan menyebutkan pokoknya gini pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal itu aja karena aku udah tua ya mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari lebih baik gini, aku tuh gak mau cari-cari masalah deh kalau gini aku udah 44 tahun ya tahun ini ya mau bandel mau apalagi dibandelin mendingan aku fokus cari duit memperkaya diri udah itu aja aku mempertahankan karir selama 22 tahun tetap stay di tempat seperti ini yang gak terlalu yang gimana tetap landai itu bukan perjuangan yang mudah jadi aku gak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua ego aku, egonya mas Ahmad dan ego sosok mantan-mantan kami gitu jadi aku juga harapkan disini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami mantan-mantan kami ya tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri jadi aku merasa mas Ahmad ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini yang bisa membuat anak-anakku happy saat ini ya beliau tolong biarkan dengan aku dengan pilihan aku untuk bahagia baik dari sisi beberapa mantan-mantan aku atau mantan pacar atau mantan dan beliau juga mungkin dengan mantan pacar udah deh terus bergerak terus bergerak gak usah ribet dengan kebahagiaan orang boleh gak sih aku bahagia? boleh dong hari islamanya ini aku tuh selalu mikir kerja aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi Allah ngasih pada saat aku udah ngasih ah udah ah bodoh amat aku mau dapet jodoh kayak mau gak bodoh amat yang penting gue kaya gitu loh dulu tuh tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik bisa membuat aku sholat lagi bisa membuat aku puasa lagi kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan Alhamdulillah dapet orang yang bisa nuntun sholat tuh begini gitu 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 ya Alhamdulillah gitu Kak sosok beliau idaman sempurna kan sempurna nyenek kamu ya yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal B, C, D, D, F, Z beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku anak-anak dan ibu-ibu yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan dua anak aku iya ya karena cantik pasti iya ya gila nih lo bayi gitu loh jadi saya kayak ketemu temen aja gitu loh jadi kan kalau maaf ya kalau bilang sebelum-sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu loh tapi ketika ketemu Della saya kayak jadi diri sendiri terus saya nyaman semuanya saya nyaman lah intinya makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Della ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik cantik terus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih terus lucu gitu loh jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan tiktok kan ya padahal kamu benci tiktok ya iya loh karena saya sebelumnya nggak pernah tiktok kan saya sebelumnya paling anti paling nggak suka tiktok kan tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut kayak saya ikut perbedaan usia mungkin kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama perbedaan usia itu ada karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu nyambung kalau sampai mungkin seumuran tadi bawah saya jadi saya harus ngomong kan repot kontak saya udah banyak kerja udah stress gitu kan ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya itu mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja tapi ini kan kadernya selebriti maksudnya nggak takut maksudnya ada kawan lain atau gimana gitu kan baru menikam sebelumnya udah ngobrol ya Alhamdulillah dia homemade gitu loh maksudnya dia mau menjaga dia mau menjaga perasaan suaminya dia mau jadi sudah ngobrol ya apalagi dia lagi juga udah tua iya maksudnya gitu udah oma-oma ya kan sekarang saya kan peran aku menjadi oma jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal liya gitu kan oke lah tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal liya gitu eh jatuh jadi sebetulnya kami berdua sudah memberikan kalau aku ya aku berprinsip begini semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri itu dari aku prinsipnya kalau kamu tidak mau aku berbuat ini ya kamu jangan berbuat itu terus satu lagi aku tegaskan apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya if one day kalian melihat suami aku pergi untuk menyenangkan anak untuk menyenangkan anak terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sepet heboh postingan dengan Miss X dan segala macem itu kalau itu terjadi setelah 11 Mei 2003 itu atas persetujuan aku karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari dua orang anak terlepas sekarang sudah punya pasangan pun aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku jadi apapun nanti akan terus ke masyarakat kalaupun tiba-tiba katanya udah udah core tapi kok masih jalan lagi itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak walaupun kalau ngomongin masalah kita kita resah wajar lah ya kita ngeliat mungkin dia kalau misalnya ngeliat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin mungkin bapak bapaknya anak-anak dateng segala macem kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri untuk menjaga menutup aurat dan segala macem dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua kami tahu porsi kami masing-masing aku sudah punya suami dan dia juga punya istri gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya tapi kita masing-masing mengerti porsinya batasannya ya ini grom dari mas Arno sendiri luci sih luci sih luci sih luci ini harus dilulusin saya sepenet berita berarti saya seorang polisi berpangkat mayor jangan lah itu bisa merusak Citrapuri ya kebetulan pada saat itu ulang tahun Polri karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan saya diminta mengisi acara dan pada saat itu temanya harus seperti itu saya pakai baju ya saya foto ya saya merasa bangga lah saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri dari keluarga Polri gitu kan saya posting karena saya senang aja gitu loh karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini-begini-begini tapi pada kenyataannya yang saya tahu tuh tidak seperti itu makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar itu saya agak takut tuh pas luar berita saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor kompol gitu takutnya nanti Citrapuri yang rusak padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dengan tema memakai pakaian polisi kalau 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 ditanya maupun ya saya seorang calon presiden Republik Indonesia ya betul amin dong teman-teman amin semua warga negara Indonesia berhak dan berkesempatan menjadi presidere oleh Indonesia ya ya selesai beritanya iya karena kami karena ini masa pacaran halal masa pacaran halal itu sama-sama kita mengenalan secara serius masing-masing pribadi bener gak sih pilihan aku walaupun sebenarnya ikran kami berdua tidak ada kata cerai kembali ini yang terakhir buat selamanya makanya nanti insya'at ini sekarang udah proses ya udah proses untuk betul-betul melegalkan karena aku pribadi sudah bilang sama dia tapi aku yakin sama kamu kamu aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia anakku bangga anakku bangga dia juga yakin sama aku alhamdulillah nyaman makanya itu kita setakat untuk melegalkan karena aku lihat anak-anakku nyaman banget sama suami aku jadi ya udah udah gak ada kegelangan intinya kan anak-anak sama mama apa sih poin bahagia aku biar anak-anakku bahagia sama ibuku bahagia gitu aja ini dari